Rame beredar rekaman sebuah pesawat pembom garis depan Su-24M di bawah pelindungan pesawat tempur Sukhoi Su-30SM milik pasukan Rusia melintas di atas pantai di Kremia. Rekamannya rame beredar di Telegram pada Rabu 17 Agustus 2022. Diketahui pesawat tempur itu kembali menuju Novovedorovka setelah menyelesaikan misi tempur mereka. Novovedorovka atau Novovedorovka adalah pemukiman tipe perkotaan dan pangkalan udara militer di pantai Laut Hitam di Sakirayun di Kremia Barat. Tampak peristiwa itu disaksikan langsung oleh wisatawan yang sedang berjemur di pantai saat itu juga. Rusia merilis secara total 267 pesawat Ukraina dan 148 helikopter, 1743 kendaraan udara tak berawak, 365 sistem rudal anti-pesawat di Aliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 200 tentara Rusia di Aliminir dalam 24 jam terakhir. Total 43.750 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-173. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!